COVID-19 Kini kita tidak asing dengan SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab pandemi yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Mari kita simak cara virus ini menginfeksi tubuh manusia. Ketika seseorang tanpa sadar terinfeksi virus ini, ia dapat menularkannya melalui percikan air liur saat batuk ator bersin. Lalu masuklah droplet tersebut melalui mata, hidung, atau mulut orang yang berada di sekitarnya. Tubuh secara alami akan menghadang agen asing yang masuk. Pada gada pertama, terdapat rambut hidung, lendir, dan komponen pada plasma darah akan mencoba mencegah virus tersebut masuk dan merusak tubuh lebih parah. Saat itulah terjadi inflamasi atau demam sebagai salah satu bentuk gejalanya. Saat masuk ke dalam tubuh, virus ini akan masuk dan menempel pada reseptor yang berada pada membran mukus seperti dinding sel-sel saluran pernafasan dan paru-paru. Lalu masuk ke dalamnya untuk berkembang biak di dalamnya. Dimulai dari penempelan, lalu masuklah ia ke dalamnya mengeluarkan materi genetik pengendali sel normal agar menjadi sel yang mampu memperbanyak gen virus. Hingga akhirnya terbentuk virus baru yang akan menyerang sel sehat lainnya. Ketika ia berhasil mengendalikan dan merusak sel lain di sekitarnya, sampailah di paru-paru, kerusakan jaringan menjadikan paru-paru membengkak, sehingga menyulitkan paru-paru untuk memasuk oksigen dan menyalurkan keluar karbon dioksida. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen dalam darah membuat jaringan tersebut terisi dengan cairan, nanah, dan sel yang mati. Radang paru-paru atau dikenal dengan pneumonia dapat muncul dan membuat penderitanya mengalami kesulitan bernafas. Tidak hanya menyerang saluran pernafasan dan paru-paru, organ lain pun dapat terserang, sehingga gangguan lainnya dapat ditemukan pada penderita COVID-19. Di antaranya, diare, yaitu ketika sal dinding usus sudah terserang. Lalu, mudahnya penderita terinfeksi bakteri karena sistem imun tubuh yang melemah. Dan akhirnya muncullah resiko kematian. Para penelitik kini masih terus melakukan penelitian terkait COVID-19 ini, karena masih banyak hal yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, tugas kita sekarang adalah sayangi diri dan keluarga kita dengan mengikuti himbawan para ahli untuk memutus jalur penyebaran.